Assalamualaikum, halo semua waduh ini enak banget membuat mie ayam yang simple banget, bumbunya tuh diiris-iris aja, gak ada yang diulek, gak ada yang di blender ternyata rasanya tuh nenjang kata orang rumahan tuh bener-bener deh gak seperti segampang itu langsung aja yuk, mari kita membuat 6 porsi mie ayam jamur tiram yang enak pake banget, ini seperti resep pedagang ya boleh banget nih, langsung re-cook ya teman-teman yuk, cus ke dapur bahannya 5 siung bawang putih digeprek, dicincang ya ada 1 ibu jari jahe 1 buah bawang bawang ukuran kecil dan setengah dada ayam nanti dipotong-potong semua dadanya ya kecil atau sesuai selera pertama tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai warnanya benar-benar berubah ke coklatan ya sambil kita masukkan kalau ada kulit ayam bagian kulitnya kita masukkan ya supaya nanti rasanya itu gurih, nagih seperti mie ayam pedagang setelah tumisannya layu masukkan juga jahenya yang sudah dipotong dipotong atau dibelah ya nah ini patokannya di bawang putih kulitnya sudah berminyak, bawang putihnya warnanya mulai kuning kecoklatan masukkan bawang bombay tumis sampai layu masukkan ayam yang sudah dipotong-potong dadu atau sesuai selera di bagian tulang dan ada ceker ayam kita masukkan biar jadinya banyak tambahkan 250 gram jamur tiram yang sudah dicuci, diperas dan dipotong-potong aduk rata semua bahan sampai wangi nah warnanya sudah berubah, aromanya wangi tambahkan 8 sendok makan kecap manis 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk aduk rata tadi sudah membawa masukkan setengah sendok teh garam ya tambahkan lagi ada kecap asin 1 sendok makan dan kecap ikan 1 sendok makan jika ada ya lalu diaduk rata sampai warna ayam dan jamurnya berubah coklat baru kita masukkan 1 liter air tambahkan daun bawang bagian bonggol atau putihnya daun salam 3 lembar, serai 1 batang, daun jeruk 3 batang dan 1 ibu jari lengkuas 1 sampai 2 ibu jari lengkuas masak sampai airnya tersisa separuhnya ya nah ini sudah jadi, kira-kira kuahnya sisa 500 ml ini tadi sudah dicobain ya, jadi kuahnya agak berkurang udah deh, kita sisihkan, mari kita mulai meracik didihkan air, tambahkan sawi atau sesayuran yang disuka ya cukup layu saja, angkat nanti kita akan tambahkan di akhir ya ini bawa pakai daun ubi dan sawi hijau sisihkan, lalu masukkan satu persatu mie, ayamnya ya, ini membuat beli seharga Rp 8.006 lembar ya 6 porsi, porsinya porsi kenyang kita masukkan setelah air mendidih ya diaduk-aduk, kalau dia sudah mulai agak nyebar seperti ini dan licin ya, sudah diangkat sambil kita siapkan 1 sendok teh kecap asin di dalam mangkok ya kemudian sedikit kaldu bubuk, sedikit saja kecap manis, 1 sendok makan kalau ada ya kemudian daun bawang dan 5 sendok makan kuah ayam kecapnya tadi baru kita masukkan mie yang sudah kita rebus kita tambahkan sayurannya aduk rata setelah tercampur rata baru kita tuang ayam kecap atau toppingnya tambahkan kuahnya juga ya atau kaldu ayamnya tambahkan sambal untuk resep sambal bubuk taruh di belakang video ini ya nah, udah deh ini udah seperti pedagang penampakannya ini enak banget teman-teman beneran deh nah, ini mari kita nikmati kalau di tempat bubuk segini itu paling murah Rp 12.000 ya Rp 10.000 sampai Rp 12.000 jadi ini dapat 6 porsi nah, teman-teman demikiannya resep kali ini untuk sambalnya bubuk letakkan di belakang video ini selamat masak enak selamat mencoba kita akan buat sambalnya 100 gram cabai 3 sendok makan kacang tanah 3 butir kemiri maaf, 5 butir kemiri ya 3 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah ini kita masukkan terlebih dahulu kemiri, bawang putih, dan bawang merah ini di tempat bubuk sedang banyak hujan petir ya teman-teman ini kita goreng sampai setengah mateng setelah itu baru kita masukkan cabainya tambahkan air biar tidak meleduk ini cabainya campur ya rawit merah, cabai merah, dan rawit hijau sudah dicampur 1 sendok teh garam 1,8 sendok teh micin dan setengah sendok teh gula matikan kompor kita haluskan lalu kita tuang lagi ke dalam wajan tambahkan 100 ml air dan didihkan jadi total ini menggunakan 200 ml air ya teman-teman sambalnya kita tes rasa sudah oke kita matikan kompornya dan sambalnya siap disajikan nah ini sambal bisa digunakan untuk sambal bubur sambal mie ayam ya enak banget selamat mencoba selamat mencoba